Halo semuanya, bagi yang baru buka video ini dan baru tau channel ini, oke gue kasih tau dulu bahwa channel ini adalah membahas tentang tutorial khususnya Android seperti edit video, foto, unboxing, review, dan tutorial Android lainnya. Kalian bisa langsung aja cek di video saya yang lainnya. Oke dan untuk tutorial kali ini gue akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara merubah suara menjadi teks. Dan ini tuh sebenarnya aplikasi ini memudahkan kalian yang untuk males ketik, jadi kalian bisa dengan suara aja. Dan kalian salin aja langsung jadikan teks seperti itu ya. Dan sebenarnya gue pengen jelasin dulu disini, aplikasi ini tuh sebenarnya untuk penyandang tunda rungu. Dan serta gangguan pendengaran ya, untuk memahami percakapan sehari-hari dan suara di sekitarnya. Cukup menggunakan HP Android kalian. Dengan pengenalan ucapan otomatis dan teknologi deteksi suara Google yang canggih, transkripsi instan dan notifikasi suara memberikan transkripsi percakapan secara real time dan gratis. Serta mengirimkan notifikasi berdasarkan suara sekitar di rumah. Notifikasi membuat anda tahu situasi penting di rumah. Seperti dering alarm, kebakaran atau bel pintu dan sebacamnya. Agar anda dapat meresponnya dengan cepat. Jadi di aplikasi ini tuh kalian bisa menggunakannya dengan Android di atas lollipop ya. Jadi di lollipop sampai ke atas tuh bisa, tapi di bawahnya tuh gak bisa menggunakan aplikasi ini. Oke jadi syaratnya itu aja dan bagaimana caranya, ini dia tutorialnya. Oke sekarang kita langsung aja buka aplikasinya yaitu transkripsi instan. Lalu disini kita izinkan. Lalu disini kita izinkan. Dan setelah kesini kita ke menu pengaturan dulu untuk melihat, untuk bisa kalian rubah-rubah aja. Sesuai yang keinginan kalian. Ada disini ada ukuran teks. Dan juga kalian bisa menghapus historinya dan juga macem-macem. Kalian juga bisa merubah bahasa kedua atau bahasa utamanya dari sini. Kalian bisa lihat disini ada banyak banget bahasa yang kalian ingin gunakan. Ada bahasa Jerman, Jepang, Indonesia, Thailand juga. Semuanya juga ada. Udah banyak lengkap kok disini. Jadi kalian bisa menikmati aja fitur ini. Oke berhubung disini gue pake suara tambahan ya. Jadi disini tuh gue ngomong tuh pas gue ngerekam ini ngomong. Tapi disini sebenarnya ada salah teks ya. Yang di bagian ini nih. Nah namanya suaminya ini gue ngakak sebenernya. Ya bukan itu maksudnya cuy. Tapi ya gue gak tau kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena artikulasi gue kurang jelas kali ya. Jadi sih aplikasinya ngebacanya seperti itu. Jadi ya alhasil teksnya pun seperti itu. Jadi saran gue kalian harus artikulasinya harus jelas dan harus pas banget ngomongnya. Jadi supaya aplikasinya tuh bisa memahamin suara kalian gitu. Notifikasi suara yaitu untuk mendapatkan notifikasi untuk situasi yang berpotensi membahayakan dan situasi pribadi. Berdasarkan suara yang terjadi di rumah kalian. Misalnya seperti alarm asap, sirina, suara bayi, dan lain-lain. Nah untuk notifikasi suara seperti ini. Kalian bisa dapat baca-baca dulu disini. Notifikasi suara ini mengirimkan audio atau percakapan di latar belakang ke Google tanpa persetujuan Anda. Perlu diingat bahwa notifikasi suara mungkin tidak dapat mendeteksi semua suara. Kita coba berikutnya. Sebelum memulai, penempatan datangkan poson di tengah ruangan tempat Anda ingin mendeteksi. Audio. Pastikan tidak ada yang menghalangi ponsel. Pastikan suara lain di rumah Anda dalam volume rendah misalnya suara TV. Notifikasi suara selalu aktif dan dapat menambah penggunaan baterai. Jadi si daya ponsel Anda setiap hari. Bukan perangkat variable untuk mendapatkan notifikasi dimanapun Anda berada. Lalu kita coba demo ya. Misalnya seperti ini. Lalu kita mulai. Nah, jadi kalau misalkan disini ya, gue pengen perjelas dulu ya. Jadi misalnya disini ya, lihat dan rasakan apa yang terjadi jika ponsel Anda mengenali suara alarm asap. Anda akan mendapatkan notifikasi saat alarm asap terdeteksi. Tergantung pada setelan dan seperti itulah ya. Jadi ya. Jadi kalau misalkan ada asap atau suara-suara lain. Jadi ya, notifikasinya itu akan masuk ke kita. Ke aplikasi ini. Ke handphone kalian lah maksudnya. Jadi kalau misalkan aktifkan, ya kalian aktifkan saja. Jadi kalau kalian mau menggunakan mode ini, ya resikonya baterai kalian bakal lakukan kuras sih. Itu geluang sih. Jadi terserah kalian aja. Mau gunakan ini atau enggak ya seterah. Jadi ya seperti ini. Sebenarnya suaranya di aplikasi pas gue bikin tutorial ini suaranya kecil ya. Bahkan gak ada gitu. Maksud gue bukan kecil lagi. Gak penting tapi gak ada suaranya. Tapi gue menggunakannya itu pakai suara tambahan. Dan di pas ngedit video ini gue pakai suara dari sini. Jadi disini juga kalian bisa ukuran textnya tuh bisa dirubah-rubah ya. Menjadi kecil atau besar gitu loh. Dan ada bahasa utama. Misalnya ini nih. Bahasa utamanya kalian mau pakai bahasa utama apa. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang sehari-hari kita aja. Bahasa keduanya juga kalian bisa aktifkan. Jadi bahkan pas di menu utamanya tuh akan otomatis ke. Bahasa Indonesia atau ada dua pilihan yaitu bahasa Inggris misalnya dan bahasa Indonesia seperti itu. Kata-kata khusus kalian bisa selipkan di sini. Dengan kata-kata yang biasanya tuh mungkin gak dimengerti ya. Tapi disini sih gak terlalu penting sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau coba ya tambahkan aja. Kalau gak yaudah. Dan untuk yang lainnya yaitu hapus story. Jadi setelah kalian menggunakan aplikasi, kalian hapus story-nya aja. Dan disini pun apa ya. Disini ada banyak pilihan sih di menu ini. Semunjukkan kata-kata tidak sopan. Misalnya seperti yang anjing kayak gitu. Sorry ya gak sopan. Dan kata-kata lainnya jadi bisa disembunjukkan kata-kata itu. Jadi gak masuk ke teksnya. Lalu tampilkan tombol tahan. Jadi itu pakai tombol pause ya. Atau pause gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen letik pause-nya jadi ketahan gitu. Disitu tadinya gak ada pause-nya jadi ada pause-nya sekarang. Dan kadang suara apa suaranya. Kadang teksnya juga ngaco ya dari suara kita. Tergantung modenya yang digunakan. Itu kalau misalkan pakai mode bahasa Inggris sih hasilnya kadang ngaco gitu. Pakai bahasa Indonesia pun kalau misalkan artikulasi kalian tidak jelas. Nangkapnya pun si aplikasi ini nangkapnya kurang jelas. Jadi seperti itu aja sih. Dan untuk di menu ini kalian bisa menampilkan bahasa dari dua bahasa. Itu kalian klik aja disini. Maka otomatis akan mengganti bahasa ke bahasa pertama dan ke bahasa kedua. Dan disini juga bisa kalian lihat. Bisa kalian bisa ngetik dengan cara seperti ini untuk ketikan langsung. Jadi secara otomatis untuk membalas ketikan dari orang tersebut. Jadi kalau misalkan orangnya maaf ya. Seperti itu nalunggu gitu. Jadi caranya seperti itu. Penting gak penting sebenarnya? Ini kan untuk akses-aksesibilitas aja. Jadi ini buat kalian juga mungkin membantul. Dan disini kalian bisa memanfaatkan aplikasi ini. Yaitu dengan kalau kalian misalkan malas ngetik gitu. Jadi kalian bisa ngeluarin suara aja. Lalu ketikan kalian disalin disini. Disalin lalu ke kemana gitu misalnya. Ini memudahkan kalian untuk yang malas ngetik. Biasanya sih memudahkan seperti itu. Jadi kalian salin aja. Lalu tinggal copy paste aja. Jadi fungsinya itu sih. Dan gue pun pakai cara itu. Supaya kadang malas ngetik juga. Jadi mau gak mau pakai cara ini. Jadi oh iya. Buat yang gak tau. Kalau ini tuh menggunakan data ya. Menggunakan kuota gitu. Jadi oke segitu aja untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan saja tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke sekali lagi. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Gue pamit and see you in the next video. Ciao. Di fitnah membalas doa. Dilempar batu membalas senyum. Dicaci membalas cinta. Kalau ahlaknya hanya kepada yang berahlak. Itu namanya ahlaknya pedagang. Gak mau rugi. Kalau umatnya Nabi Muhammad. Gak apa-apa rugi. Asal dikintai Nabi. Hmm. Maafkan aku karena aku telah melarang-larang kamu untuk masuk kemari. Iya. Maafkan aku juga karena ikut emosi. Nah. Gitu dong. Ayo kita sama-sama mengikuti sifat dan perilaku Nabi Muhammad. Nisya kita akan bahagia di dunia dan surga di akhirat. Amin. Sub indo by broth3rmax.